Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengalihkan panggilan nomor teleponsel ya ini akan berguna banget buat kamu yang misalkan punya banyak nomor tapi yang selalu dibawa cuma satu nomor jadi nomor yang tidak dibawa ketika misalkan ada panggilan ke sana bisa dialihkan ke nomor yang selalu dibawa atau misalnya ketika kamu pergi ke pelosok-posok nomor yang satu misalkan sinyalnya selalu jelek nih nah bisa dialihkan dulu ke nomor yang sinyalnya suka bagus dan cara ini pun bisa digunakan untuk semua perangkat handphone tanpa harus menggunakan Android atau iPhone bagaimana caranya? ini dia oke, untuk cara yang pertama ini untuk mengalihkan semua panggilan jadi misalkan ketika nomornya tidak aktif, sinyalnya jelek atau kamu tolak panggilan itu ketika masuk ke nomor tersebut kita alihkan ke nomor lainnya dan caranya seperti ini kita lakukan panggilan pakai nomor teleponsel ya nomor teleponsel yang mau di nonaktifkan atau yang mau dialihkan nomornya ke nomor lain jadi ini bintang, bintang 21, bintang, kemudian nomor tujuan akan dialihkan ke nomor mana nih nomor yang ini gitu ya yang panggilannya akan dialihkan gitu kemudian klik panggil dan disini lihat di bawahnya ada keterangan penurusan panggilan sudah aktif dan untuk yang kedua ini skenario-nya atau kejadiannya kamu mengalihkan panggilan ketika telepon tidak dijawab misalkan kamu punya dua nomor nih ini contohnya ya nomor yang satu ini yang tidak dibawa sering tidak dibawa ada yang masuk panggilannya ke sana kemudian ketika tidak terjawab akan masuk ke nomor yang dialihkannya ke nomor mana gitu ya dan caranya seperti ini sama seperti tadi kita lakukan panggilan tapi nomornya beda yaitu ke bintang, bintang, 61, bintang, kemudian nomor tujuan atau nomor yang dialihkannya mau kemana gitu ya kemudian ada notifikasi seperti tadi sama pendaftaran penurusan panggilan berhasil dan untuk skenario ketiga yaitu mengalihkan panggilan yang kamu tolak atau sibuk ini bisa terjadi misalnya ketika kamu punya dua HP ya nomornya berbeda ketika kamu tahu yang nomor ini aduh baterainya misalkan sudah mau habis ya ketika ada yang masuk panggilan kesini kamu tinggal tolak saja yang disini otomatis masuk ke nomor yang dialihkannya itu dialihkan kemana gitu ya nomor ini misalkan nah akan masuk otomatis ke nomor yang ini dan ini dia caranya disini kita lakukan panggilan lagi tapi nomornya ke bintang, bintang, 67, bintang, nomor tujuan kemudian pagar dan oke nah notifikasinya sudah berhasil ya nah untuk skenario yang keempat untuk keadaan yang keempat yaitu mengalihkan panggilan ketika tidak mendapatkan jaringan atau nomor sedang tidak aktif misalkan nomor kamu yang ini sedang tidak aktif ya otomatis ketika ada yang masuk panggilan kesini dialihkan ke nomor yang baru yang dialihkannya kemana gitu dan caranya seperti ini sama seperti tadi ya kita lakukan panggilan tapi nomornya beda ke bintang, bintang, 62, bintang, nomor tujuan kemudian dialihkannya kemana kemudian pagar kemudian panggil nah ini dia penurusan panggilan pendaftaran berhasil notifikasinya sudah ada dan untuk yang terakhir ini adalah cara membatalkan atau menonaktifkan semua pengalihan panggilan baik itu pengalihan panggilan yang ketika misalkan sedang sibuk atau sedang tidak aktif intinya ini membatalkan atau menonaktifkan semua pengalihan panggilan jadi nomornya ini akan normal seperti biasa ketika misalkan ada panggilan yang masuk akan masuk ke nomor situ tidak dialihkan ke nomor lain intinya membatalkan ya dan caranya seperti ini kita lakukan panggilan seperti tadi tapi nomornya ke pagar pagar 002 pagar panggil seperti itu saja dan nanti ada notifikasi seperti ini penurusan panggilan penghapusan berhasil jadi semua pengalihan panggilan akan dihapuskan oke itu saja untuk video kali ini terima kasih telah menyaksikan saya undur diri ciao terima kasih telah menonton